Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita kedatangan Dahcu Terios Keluhannya Mesinnya Sinjel guys Nah, mesinnya sinjel Nah, mesinnya sinjel Tidak bisa digas Ini kita coba dulu Kita cek dulu ya Kita buka anunya Kita buka saringan udara dulu ya Terutama Menggunakan kunci 10 ini Sudah kita kendori Kita angkat saringan udara Kita cek kuilnya ini Ini perkiraan saya kuilnya rusak Cara mengecek kuil manual ya Cabut aja soketnya ini Nah, ini tidak ada perubahan Berarti ini kuil nomor 3 ini mati Kita tandukkan lagi Ntar lagi Nomor 2 ya Nah, nomor 2 Tidak ada perubahan juga ini Mati juga ini Kita coba nomor 1 Nah, ketiga-tiganya ini kuilnya mati Ini ya Ini kita coba ganti dulu kuilnya ya Oke Untuk membuka kuil ini ada Bot 10 ini Kita kendori dulu Cara ini untuk Cara mempermudahkan untuk pekerjaan Jadi, tidak usah bingung Bagi pengguna Toyota Apabila mobilnya sinjal-sinjal Cek aja busi Kalau tidak busi Kewel gitu aja Kita ganti ke tiga-tiganya ini Kita ganti yang baru ya Itu yang lama di atas Kata orangnya Tidak ada tenaga Dikas kempos Penyebabnya pengapiannya Tidak sempurna Kita pasang kembali soketnya Sampai bunyi klik ya Menandakan udah soket terkunci Nah, sudah Normal seperti Seperti sempurna lagi Tidak ada goyang-goyang lagi ya Bagi kawan-kawan Jangan lupa subscribe Like and comment Supaya video saya berkembang ya guys Untuk mengecek busi Kita cabut aja ini Coilnya Apabila Tidak ada perubahan Itu ada busi yang mati Nah, ini berarti Aman businya Ada pergeraan Cara ngecek kuel Kayak seperti tadi Kita cabut ini Pin soketnya ini Apabila ini Soket dicabut Pergerak Berarti kuelnya Dalam keadaan aman Kita coba ya Nah, ini kan ada Goyang-goyang Nah, ini menandakan Coil masih bagus Kita tantepkan lagi Nah, tenang lagi kan Jangan lupa dipasang ya Raut pengunci Pengunci apa ini Coil Saringan udara Jangan lupa juga Jangan lupa Oke guys Sekian video saya kali ini ya Mudah-mudahan Bagi teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih